Oke akhirnya MPL udah mulai ya langsung aja kita saksikan bersama-sama nih match pembuka antara tim Liquid ID melawan Fnatic Onyx ya menarik karena ada player baru juga Xp nya untuk tim Liquid bukan Aran yang main ya tapi siapa sih namanya jmz gitu untuk Onyx masih dengan roster MSC nya ya Albert belum main beset semangat-mati Pak Pulung nih oh mitnya mitnya juga ganti ya bukan yes kill lagi tapi Richie King Gugun namanya ganti nih King Gugun nih apa emang King Gugun ya dari season kemarin Masih dengan Sans yang cukup memimpin untuk diadami karena dia bisa memberikan pressure ke lowy gimana disini lowy nya pasti akan ke pressure dengan adanya Arcane Shade plus Shadow Strike yang bisa diberikan oleh Sans Wah kiboyang ngambilin jungle coy Untuk bisa meminimakan EXP yang bisa didapatkan Wah dapet siapa tuh Lawannya atau jungler dari TLA ini Waduh ceweknya meninggal dong ini Meninggal ya ceweknya ya Ditahan wave nya itu cuy emblemnya yang melihat Hampir aja kayaknya jadi kumar lagi nih Hampir aja kayaknya jadi kumar lagi nih Ya tapi keliatan juga sih memang agresifitasnya tinggi itu seperti data yang tadi berbicara kan Memang dia kuat di awal Dan itu mereka bisa proses juga ya sekarang tadi dapetin persematnya juga Dan bahkan mereka sudah mulai set habis ini untuk bisa dapetin level 4 lebih dahulu Ini EXP nya dari ini kalo gak salah ya Wah Oke lo Raul Dari Liquid Philippines ya EXP nya ini kalo gak salah J J Apa sih namanya susah banget JMZ ini James Gimana namanya Free Turtle ya Wow Tidak ada bisa mendekat Dan mereka ber 4 Akan kembali lagi menuju ke arah landingnya masing-masing Penatik Onyeka Terjadilah surat Buset Lutpi Aduh mati sih Lutpi masih hidup Lutpnya Buset waduh pernah tombak dong Lutfi hampir last boy jauh kiboy ini ya jangan lupa ya wuih yang lag wuih wah kairinya lumayan snowball ya udah kill 3 dah dua satu onyx ya tim unggulan di indo ya udah sakit gitu kairi hmm di tempelin loh mokiboy guguna udah dapetin item yang memang menjadi perayo atau persa item buat si arlos untuk rogernya windtalker ya di item pertamanya dia gak langsung ke arah thunderbolt sebenernya kalau jungle gue sepertinya beberapa kali dulu ada yang pakai war exo beberapa ya beberapa doang tapi mungkin mayoritasnya masih di windtalker ya dan juga di item kedua atau ketiga kalau memang dirasa berbahaya ada thunderbolt di sisi penitengah lihat turtle kedua nih bakal di kontes wah ketahuan ya winya dimakanin ya winya wah gila retribusi kairi lagi 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 retribusi kairi lagi lagi retribusi kairi lagi lagi masih gacor lihat lupi dari belakang ih dimakan kembali dimana nanti untuk follow up dari kiboy di belakangnya nih ya ini aku suka dari reting onik di belakangnya selalu ada orang ini yang paling penting nih dimakan kembali wah gila masih selamat ya untung tombaknya kesono yang memang sudah tebal juga punya penambahan buat hybrid defense dari thunderbolt yang dimiliki dan itu tadi kiboy ternyata tidak tumbang dan banyak store skin yang memang sudah terlepas tadi tapi belum ada objektif susulan yang bisa diraih peniteng onik bahkan ini dua level om yang kelihatan bedanya om roger dan julian loh yang kita tahu julian itu hero early yang farmingnya juga enak tapi hanya sekali tadi kesempatan buat tinggugun selebihnya dia di zoning banget ini yang susah beda dua level ya junglernya ya ini siapa aja bisa ditendang nih damagenya udah cukup ya free turtle ya tuker tower bawah tapi maskopnya deket bawah ya second item tadi buat kairi adalah war axe jadi bakal ada tambahan untuk cooldown dan juga ada spell steal yang didapatkan lagi dan lagi mereka udah mulai masuk ke dalam area proper buff yang dibiliki oleh tim liquid id dan kiboy berhasil dari seperti yang memancing sedikit karena beberapa player dan sudah mulai berkumpul pula wiss oke tin serokan ini lupi untungnya kena ke gugun tadi masih bisa lompat ke kabuki bisa ngeblink lagi dengan abis walkernya dan mungkin ngeliat dengan perbedaan gold yang hampir menyentuh ke angka 4000 gold ini tim liquid ini udah harus gerak bareng nih tapi kita belum melihat ada potensi bisa dapetin point pick off juga buat tim liquid ya tukeran doang nih kan mereka masih butuh waktu misalnya buat kabukinya buat mengelesaikan satu item lagi memang sudah punya golden stuff tadi sudah punya satu corrosion tapi masih butuh satu item lagi seharusnya ya 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 save versionnya juga agak temburan tower ya dari tadi kayak baru pertama gue liat di awi doang pas di turtle tadi oke sans glowing one dan kita punya game pack dimana pada MPL edition 13 TLID menjadi tim dengan first split rank tertinggi masih dibawakan sekarang tuset hampir 60 ini banyak juga ya dan tadi udah kejadian lagi ya mayan nambahin lagi mayan tapi untuk setup selanjutnya memang high ground defense-nya juga memang kuat banget nih mid-nya karena 2-8-2 lagi tidak kena karena siapapun lundby lundby tertangkap kamera iya 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 tadi pengen bikin opposition ya niatnya tapi malah gak kena oke reset kembali masih menunggu timing pengen ngeliat udah gak ada yang berani lagi dimakan kibu ini jarang sih buat ricinya make a move mungkin masih menunggu dulu ada objektif yang keluar seperti di detik yang ke-10 misalnya sekarang kalau mau coba buat dilakukan juga buat diversion ini kibu ini bener-bener ya kibu ini seperti membuat jarak kami serok lagi tuh sekarang james menjadi orang terdepan james kembali pop up tidaknya masih bisa diamankan oleh king gogon ini onik-onik agresif ini nih yang kita udah kangen banget dari lama nih kembali lagi kombinasi sans kibu ini yang sering banget ngeotlay berdua tapi ternyata edit dari james juga cukup yuk lord langsung muskopnya belum show ya muskopnya show wah join muskopnya waduh kalah retri-nya wah tapi double kill ya akhirnya wah gelo lutfi wipe out triple kill triple kill triple kill gila lutfi hit up lagi-lagi-lagi lutfi yang bisa final slice langsung tiga orang flicker final slice dari lutfi tadi membuka segalanya membukakan jalan untuk menetik onik bisa memenangkan duel tadi tapi beskipun begitu menetik onik mereka masih harus waspada karena di bagian atas itu masih berjalan terus sama sans ya pecah sih pas belum-belum gak mau di commit ya sans ya ada flicker sih tapi dia kalau gak mau mereka harus bisa lebih berhati-hati tapi kalau kita bicara soal berhati-hati jelasnya akan dipaksakan karena fanatic onik sama ada ulti minu juga ya wah dikuasain dong area situ ini dikasih pelang tuh milik fanatic onik makanya dibikin setengah lapangan udah susah banget untuk ngebuka vision aja mereka bawa harus tiga orang mungkin ini mau melakukan pertempuran lagi kah di area atas di area dari inernya tidak mereka hanya mengusir saja dan mundur kembali main show depan Yawi ya kiboy ya ada shadow striking yang bisa dipakai untuk kabur buharitnya jadi balik crystal ya serok tapi mereka pun harus mundur ya kenapa karena sekarang Lutfi bener-bener membayangi dibagi belakang aset juga kiboy cuma dilihatin doang ya pada lari ya yang tadi yang emang mengikuti kemanapun tim liquid ID pergi wah itu ditempel doang sama Lutfi loh tapi dia udah ngambil angle kiri kan udah siap untuk final slash dan semua langsung bumbar dari sunshya juga bahkan sudah masuk ke dalam ya udah nyebrang tadi dari dinding yang dibawa dan untuk bestarotnya tapi masih bisa keluar kembali juga untuk lebih mengamankan posisi dia dikarenakan ya untuk enhance lord yang akan keluar sebentar lagi yang seharusnya akan jatuh wah jatuh korban ya harusnya dengan satu pergerakan dari final slash langsung kembalikan aduh kairinya mati dong wah kabukinya dapet double heal langsung lord dong ya try try kiboy ini ya lordnya kalah ya dua kali ya ya juga ya jangan sampai lordnya ini jatuh ke tangan lawannya tapi tadi pertarungan berserta dengan lord itu lima ribu hilang loh iya dari tujuh ribu ke dua ribu empat ratus sekarang angka yang cukup jauh dan sudah mulai bisa dikejar juga di milik kita ini mereka punya potensi dan bahkan mereka tetap dengan metode mereka ini ada dan satu hal yang pasti kita belum melihat adanya diversion diversion yang pas yang dibuat dengan Ritchie ya mungkin tapi setidaknya ada gagua-gagua di dalam team fight baru itu aja om ya betul tapi setidaknya momentum dari diversionnya ini belum terlihat nih jadi game panjang dong ini si bonnya ngecek map situ ya siapa tau lo ini teleport ke situ kan iya ini udah tinggal 12.500 doang nih goldnya nih udah imbang lagi nih gamenya nih atau ya jangan-jangan malah final flashnya awal dari ya kekalahannya ya seperti tadi ya karena ya oleh Yawi atau James yang kelempar menurut gue itu malah menguntungkan loh untuk mereka lebih ke Yawi sih kalau memang kelempar ke depannya atau ya itu yang harus kita nantikan dari fanatic onic juga tapi sementara tempo juga agak sedikit menurun sekarang karena untuk penguasaan dari minimapnya sudah mulai kelihatan ini udah mulai 50-50 lagi nih tadi kan 70-30 sekarang sudah mulai 50-50 dikejar oleh tim liquid ID udah gak setengah lapangan lagi nih lapangannya udah full udah bagi dua nih ya lapangannya ya oke dan tapi agresifnya tetap gak boleh kendor ya kayak t-boy dia tetap harus bisa pegang vision karena kalau sekalinya hilang itu bakal langsung dipegang semua lihat nih lord ketiga nih dapat gak unik nih kalau gak dapet sih ini bisa kamek ya mereka punya Moskow mereka punya Julian juga dan bahkan kalau kita bilang dari editnya sendiri ini kan sebenarnya adalah tank yang menyamar gitu loh dia nyamar jadi marksman kan dia ada tank strap marksman juga buat statusnya dia jadi untuk efek sisinya ya tinggal siapa yang lebih bisa menahan sampai dengan yang paling terakhir seperti tadi untuk di awal-awal penelitian onyx kelihatannya mereka bisa menangin buat timfannya tapi damage output yang bisa ini masalahnya kalau kiboy nendang siapa bisa langsung dibalikin ada minum kayak tadi tuh momennya mereka memang sempat terkejar tapi jangan lupa mereka masih pegang goldnya itu yang harus diwaspadi oleh tip liquid dan untuk setup cara lord 32 kah 41 kah Moskow dari kabuki berpotensi banget split board ada pergerakan nih yang udah terlihat dari kiboy untungnya masih ada James yang memang membuat sebuah pagar muskow bikin agar kabuki-nya juga terlihat rose gold meteor mungkin kalau ngomongin kabuki 32 udah paling tepat sih karena dibawa purify kan jadi gak bisa sendirian juga dari kiboynya harus temenin mungkin sans hmm bisa jadi tapi ya aku suka dari kabuki-nya adalah bagaimana item build dia juga tadi untuk item terakhir dia ada rose gold meteor jadi secara mungkin untuk defensifnya dia ini udah cukup kuat buat moskownya kapanpun sebenernya kalau kita bisa melihat kalau memang timfannya bisa dipancing oleh tim liquid ID mereka punya upper hand sedikit karena mereka punya damage yang cukup oke lord dance akan sudah dilakukan mapnya harus dibukain terus sama kiboy nih loe bisa tiba-tiba ke belakang kan aduh yawinya yang ditarik walaupun depan berbeda ada satu selesai winter oh editnya editnya mati dong harit oh enggak misalkan enggak nih misalkan enggak nih berjumpa melawan 4 lawan 5 tadi yang membuat akhirnya mereka yang mereka lah yang kegulung oleh fanatic onyx oke lordnya dibiarkan slow push di bagian bawah untuk produksi super wave minion terus-terusan midnya mulai didobrak midnya udah langsung didobrak saja oleh beberapa pemain milikan oleh fanatic onyx dapat midnya bawahnya fix anchor sih terlalu berani terlalu berani terlalu berani ini untuk bisa menghantarkan damage-nya tepat di depan lute tim liquid ID masih bisa bertahan lagi masih belum selesai mereka bisa untuk mengusir fanatic onyx dari base mereka meskipun mereka bisa bertahan tapi sekarang mereka harus kehilangan 3 base tarat dan ini menjadi PR untuk tim liquid ID PR banget nih base nya pasti gede banget nih kanan kiri tengah ya lord berikutnya enak onyx nih terbalikin keadaan semuanya meskipun mereka kehilangan base tarat mirip kayak di teamfight sebelumnya tadi ya di purple sekalinya unggul dari 7.000 sisa 2.000 apalagi sekarang cuman 4.000 nih dan mereka punya damage yang masif sebenernya kan cuman yaitu dia tadi mungkin kabuk yang telap datang sehingga ya mereka harus kalah tapi itu tadinya lawan nongbae itu tombaknya lah 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 tombaknya iya kan sebetulnya tombak yang penting kena siapapun siapapun kayak tadi kan dan dia bisa hadir risa moskov nya bisa kepetin nih menit segini ya oke oke kembali turun dari temponya penguasaan zona menjadi prioritas bagi keduanya bahkan ya jangan lupakan liat moskov nya ada pistol wah udah nyeker kamu ini sudah nyeker ya gawanya bikin winter wah ada 3 winter nih wah bisa kena endgame sih itu kalau julian mino yuoyi sama edit cowoknya gak bisa dendang wah siapa yang dendang tuh kan sanse mati dong wah sanse mati wah kabuki masih hidup kalah sih perang ini wah kabuki nya untuk sekarang 4 player dari pendati kodik lejab seketika belum bisaain sih harusnya ya harusnya belum bisaain ya oke 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 keyboy berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu base utama mereka wah hancur biasanya tapi keyboy pun harus mundur masih ada satu wave wave siapa yang hidup wah nc ini sanse nya 11 detik ya keyboy gak ada flicker sih cuma ada ulti bawang harus tendang kabuki nya sih wah sanse hidup wuih aduh ngelike bentar bentar bisa defense gak ya wah gila sanse buset dibalikin dong gak ngelort aja ya dibalikin kak ini 5 lawan 3 bisa sih wave nya gede-gede ini oke 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 tidak ada purify tadi om sepertinya iya dan terlalu memaksakan juga tapi ini dia ini dia akibat terlalu memaksakan tiga melawan lima akan seperti apa lagi kejadian dengan konsil tadi yang sudah mulai terdengar pula di lapan dan tersebut juga khusus mati dan ini dia di lanti yang sudah menang terlalu berodar tempat ini oke 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 oke